Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang disertai dengan ikan panggang yang disayat dagingnya Dan itu hanya boleh, hanya ikan laut Tidak boleh daging, tidak boleh ikan darah Hadirnya berbahagia berikut akan kami tampilkan Cerita-cerita cerdas dari sosok tokoh sastanisan yang ada di Bengkali Yaitu Yung Dola Dan rekan kami nantinya akan menyampaikan Beberapa cerita yang biasanya dibawakan langsung oleh Yung Dola Kemudian akan dilanjutkan dengan Pantun Mudahuni Pantun yang disertai dengan celopeng Pantun yang biasa dibawakan oleh masyarakat di pantang tengah Saat mereka meloreh getah atau turun melaut Hadirin kita saksikan Yung Dola Dan Pantun Mudahuni Udah atas entah mando-mando agar ini Jadi kata dulu nak buka Nak nyaduh lah, nak nyari lah Macam dulu muncul-muncul di dada Ini ada dua-dua ribut, dua muncul, alangat Tak buka, ngokol ke rumah Ngokol hidup lah Olehlah cincit pangguan hadirnya berbahagia Saya ini penerus Yung Dola Tetap Begali sekedar dengan Cipi Yung Dola Jadi ada pun Yung Dola itu Yang sebetulnya Namanya Abdullah Bapaknya Ndung Pada masa dahulu itu Bapak dia seorang juragan Jadi Yung Dola ini bukan hanya terkenal dengan ceritanya Tetapi Yung Dola juga terkenal dengan kaya Yung Dola itu orang kaya Sebab bapak dia juragan Ndung Jadi nama sebetulnya Abdullah bin Ndung Di samping kita juga Cincit pangguan hadirnya berbahagia Yung Dola juga Seorang gomor Dia juga seorang guru ngaji Dia juga seorang petiri masjid atau suara Jadi Yung Dola ini sebeboleh Kalau masalah budaya ini Boleh kena yung Dola seorang bergalis Cukup kaya lah dengan budaya-budaya Baiklah Cincit pangguan hadirnya berbahagia Assalamualaikum Buka kata Kata diucap kepada hadirin Saya kaburkan kepada semua Nama saya ini Cincit Jamaluddin Jadi terkenal masalah cerita Tidak faham dengar bahasa Yung Melayu Poye ini Tanya aja dengan orang sebelah Orang sebelah mungkin faham Ingat masalah suara ini Pada masa dahulu itu Yung diajak kumpul masyarakat Di daerah Sumoro Kebetulan pula Yung Dola juga Pada masa itu Pengulu Pengulu Kalau sekarang ini kebahagiaan desa Nah dia juga ketua Membuat suara tersebut Bahan Ada pun bahan-bahan untuk membuat suara itu Nipu Karena dulu Mesir keraji Atau sensor belum ada Apalagi kilang-kilang suamin Yang ada cuma Gajian itu Yang kapa Nah jadi Tahu-tahu mana Yung pakat dengan masyarakat Haa Sumoro itu Marilah kita buat suara Kena suara yang lama itu Macam nak roboh dah Sebab tak berlantai Atas tanah Ini kita buat canggih sikit Ada lantai Yang mana lantai itu terbuat Daripada Nipu Haa Jadi Dia macam kawan-kawan Orang suara Nipu 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 Malah itu pagi itu pergi lah Pergi nipu Nipu Sampai ke hutan Haa bahagian Atau hutan kecil Haa Kena nipu Banyak tubuh di sana Di mana Kita kena nipu Atau hutan belakang rumah Yung tu Itu hutan pelukor Ayo lah Yung Okay Okay lah Haa Perjalan Yung pun nipu Lalu Masalah hukum tu Ukuran dulu mana ada Meter belum ada Tali tape ni belum ada lagi Tali pun susah Pakai akor Tak kait Atau akor terpoyok Oleh kena Yung ni orang sebebisa Yung Haa Gampang ke Yung Senang je tu Pakai depa Haa Yung depa lah Sedepe Dua depa Dua depa Diga depa Panjang ni pun Yung Panjang tak panjang Dengan Berhenti ya Dengan lantai Dengan dinding Seratan ni Alhamdulillah Selesai Haa Yung tebang Sebelum Yung tebang tu Yung depa Sedepe Yung manjat Sedepe Yung manjat Ni bukan berdui Yung Bisa Yung panjat Itulah Yung Yung panjang 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 Sekian depa Sekian puluh depa Yung Haa Tak panjang mana Macam mana Yung tu Yung ambil tangga Yung berod Maaf Gitu Haa Gampang kan Yung Haa Selesai Pak binting Lantai Beroti Semua dah selesai Sekarang Yung Suau kita tu Atau bahasa Kainan ni Bahasa Kainan ni Masalah Kalau bahasa awak dulu Suau Haa Jadi Atap Dengan Masalah Atap ni Perkenaan Dengan Rupiah Kalau bahasa Yung bergalis Meriah Haa Kalau hari ni Rupiah Biar 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 Terkenang masalah Meriah ni Banyak bahan Yang bisa dia buat Daud dia Boleh buat Atap Batak dia Boleh buat Sagu Pulik itu Boleh buat Kayu api Boleh juga buat Niting Umar Untuk pengetahuan Cik-cik tuan dan tuan Hadir yang berbahagia Bukan hanya Kawabat yang meranti Yang banyak Sagu Berkalis juga Kampung Yung Juga terkenal dengan Sagu Haa Tapi taklah begitu banyak Tapi alhamdulillah Hari ni Umar Yung masih Proses Sagu Tapi pakai manual Tidak pakai kilat Pakai parut Lepas itu Untuk membagi Sagu itu Pakai bijak Memang betul-betul Tidak ada Kimia Memang Cacik Jadi terkenang Masalah Numbia ni Masalah atap Entah macam mana Atap Ini suruh Yung Atap tak cukup Semukup Numbia yung Tenang ajalah Belakang rumah Yung tu Apa yang tak ada Pasal yung Cabai sejalung Kalau bahasanya Lali hidup Lali hidup sejalung Nibung sejalung Tanah yung Penuh lah Kamu Pukum Numbia Sejalung Haa Jadi tenang aja Abang lah Jadi besar yung Mua yung Pukum Numbia Besor tak besar Tapi kalau sekukup Itu Dibuat atap Numbia Cukup Laksu Alhamdulillah Tepang Tepang punya Tepang Dicocup Dibuat atap Yang ni Tadi tu Dibuat Mengkawal Haa Langsung Dicocup atap Diakil Tinggal Batang Itu boleh Batang ni besar Besor tak Besor batang tu Kalau Satu kampung ni Makan saguri Tiga bulan Baru res Allah Mahyum Mereh itu Macam Mereh Buku Agar Haa Begitulah Mereh Tanah Yung Haa Setelah itu Suau pun Siap Alhamdulillah Suau Siap Oleh kena Yung Penghulu Terus Yung lah Yang Tersemihkan Suau Haa Tak Macam mana Ayung Malam ni Kita Mengadakan Doa selamat Kerana Suau Kita pun Sudah Sudah Teri Haa Sudah Teri Jadi Kita pun Nak doang selamat Bila Kira-kira Haa Lepas Maghrib Macam ni Alhamdulillah Cantik Mantap Ayolah Setelah Maghrib Oh Ini Yung Ini jauh Lagi Pada Suau Di rumah Ya Yung Agak Sikit Terlaban Lepas Maghrib Oh Yung Sampai Haa Sudah Sampai Maghrib Sudah Berlalu Doa selamat Bersampai Doa selamat Masalah Ini Suau Haa Macam mana Baju doa selamat Begitu Begini Masyarakat Pada masa itu Minta Ulang Yung Jadi Yung Untuk Imam Sulat Isham Kalau Yung Macam mana Yung Yung Tak ada Masalah Kau Super Kau Banyak Apa Apa Yang Semua Ada Jadi Yung Dah Risau Awak Malum Haa Suara Sedap Jadi Melantunkan Bacan Bacan Soalan Itu Macam Kau Pas Agak Segat Sikit Boleh kena Awak Penghulu Mana Boleh Elak Penghulu Tak Boleh Elak Nak Nak Mau Tak Mau Haa Boleh Boleh Tak ada Masalah Jadi Tak macam Mana Dia pun Depan Bukan Main cantik Assalamualaikum Nhamdulillah Assalamualaikum Nhamdulillah 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 Nantilah Surah Dengan Baca Segala Bagai Sampai Dekat Dekat Nasalam Ini Masalah Masjid Itu kan Esul Itu kan Nantainya Nibung Nibung Ini kalau Dipijak Di sini Di situ Tiangkat Ditekan Di sini Di belakang Pula Yang Tiangkat Paku Tak ada Maklum Menyerah Yang ada Cuma Akor Dan Lortan Jadi Ikat pun Tak bisa Begitu Kuat Di Pijak Di sini Tiangkat Di Pijak Di sini Di sana Tiangkat Apalagi Sabtu Dua Tiga Empat Sabtu Itu kan Orang ini Yang Sujud Orang ini Yang Berdiri Jadi Tak menentu Lantai Yang Yang Duduk Imam Bukan Cantik Duduk Atas Yang Akhir Bukan Melawu Mulai At 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 Mubarakatus Yung pun Sedih Sambil Disak Disak Tenang Nangis Sampailah Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Aku Kata Makbun Belakang Alhamdulillah Yung Ini Macam Insaf Betul Nampak Yung Terdengok Wata Yung Tak Insaf Yung Menjadi Belakang Yung Tak Insaf Yung Bawah Tersepit Lantai Ini Masalah Jadi Begitulah Sipi Yung Kena Lantai Jepit Yang Di bawah Tersepit Nak Diangkat Tak Bisa Bawah Belakang Belum Beli Jadi Insaf Cuan Puan Hadir Berbahagia Nampak Nampaknya Hari Bondah Madam Hanya Ini Aje Terdengok Terdengok Setakat Jadi Tampak Lagi Dah Kalau Dah Cukup Sampai Sini Terdengok Saya Tutup Assalamualaikum 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 Assalamualaikum